Intro Harus kita ingat bahwa organ jantung dengan organ lemah adalah berbeda. Jadi harusnya tidak pernah orang sakit mah asam lombong berlebihan istilah awam menonjok jantung dan menimbulkan serangan jantung akhirnya orang meninggal. Itu tidak akan pernah. Harus diingat bahwa karena organ ini berbeda dan setiap serangan jantung harusnya kan ada faktor resiko daripada serangan jantung. Apakah faktor resiko jantung yang sudah pasti usia tua? Usia tua dikatakan bila mana di atas 45 tahun atau 50 tahun seorang wanita mendekati menopos. Kedua adalah orang-orang dengan kolesterol tinggi, orang dengan hipertensi, orang dengan kencing manis, orang dengan darah kental, orang dengan gaya hidup yang tidak sehat, perokok berat, obesitas, tidak pernah olahraga dan faktor genetik daripada keluarga. Kalau seseorang dengan faktor resiko yang banyak untuk penyakit jantung mengeluh sakit mah, mungkin kita pikirkan bukan sakit mah dulu, tapi selalu pikirkan penyakit jantung yang memang sedang menyerang pada saat ini. Khususnya adalah bagian bawah daripada jantung. Karena kita mesti ingat bahwa jantung itu di rongga dada, mah itu di rongga perut yang berhimpitan. Sehingga kalau seorang dengan faktor resiko jantung yang banyak mengeluh sakit mah, hati-hati pikirkan kemungkinan adalah serangan jantung. Khususnya dinding bagian bawah daripada jantung. Kalau orang-orang sakit mah, orang-orang muda, tidak punya resiko dengan penyakit jantung, mengeluh, nyesak sakit jantung, mungkin kita pikirkan sakit mah memang betul, jadi bukan penyakit jantungnya. Dan tidak pernah sakit atau asam lambung mah itu akan menyebabkan serangan jantung. Asam lambung diproduksi banyak hal, memang dengan secara alamnya pun produksi asam lambung akan terjadi. Karena gunanya asam lambung, di samping untuk mencerna makanan juga dia akan mensterilkan makanan yang kita makan daripada bakteria yang ada. Sehingga apapun kita makan, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ditolak dari makanan seharusnya dengan kondisi asam lambungnya cukup. Akan tetapi asam lambung yang berlebihan tentu akan problem dengan kita. Nah, apakah yang memecu asam lambung? Banyak hal, di samping satu pola makan, di mana pola makan yang tidak teratur, kedua juga makanan yang berlebihan asam, termasuk juga beberapa minuman yang mengandung asam, makanan yang terlalu pedas, beberapa hal terlalu berlemak, beberapa hal juga termasuk kopi, coklat, dan teh yang terlalu berlebihan. Itu semua akan mengganggu daripada kesimbangan asam dalam tubuh kita, termasuk juga menimbulkan rasa begah dan sebagainya. Faktor stress juga akan memacu produksi asam lambung, makanya tidak heran orang-orang sakit yang berulang-ulang, salah satu faktor stress mesti diingat, baik disadari maupun tidak disadari. Asam lambung adalah di dalam tubuh kita, yang seperti saya ceritakan sebelum, memang berguna untuk menceramakan, termasuk juga melindungi makanan dari bakteri. Nah, pH asam lambung yang ideal mesti di atas 4. Asamnya mendekati 4, namun kalau orang-orang dengan hiperasiditas, asam lambung berlebihan, bisa mencapai 2 asam itu, jadi pH 2 itu cukup asam. Dan kalau kita obati, target pengobatan kita bisa pH asam lambung di atas 4. Untuk proses penyumbuhan luka lambung pun akan lebih baik. Nah, sekarang sekuat apa? Tentu agak sulit dibandingkan antara asam lambung yang pH 2 dengan asam sulfat, mungkin pH 2. Karena ingat, di tubuh kita, lambung memang didesain memang harus asam. Karena itu tadi yang saya bilang, bahwa banyak fungsi dari asam lambung, tetapi berlebihan tidak baik. Nah, kenapa dengan pH 2 kok lambungnya tidak jebol seperti kita? Mungkin terkena asam kuat mengenai kulit kita. Secara organ, lambung kita akan dilapisi oleh lapisan pelindung. Itu tadi, defense factor, yaitu adalah adanya lapisan mukosa di dalam lambung menghasilkan mukos lendir, termasuk juga adalah adanya bikarbonat. Bikarbonat ini adalah lapisan bawah daripada permukaan lambung, akan melindungi lapisan-lapisan lambung di bawahnya terhadap serangan asam yang terlalu berlebihan. Jadi, sehingga kalau kita pikirkan adanya faktor attack daripada asam lambung, dan ada faktor pelindung daripada mukosa lambung sendiri, itu harus dalam keseimbangan, agar asam lambung ini tidak sampai membuat luka di dalam lambung itu sendiri. Terima kasih telah menonton!